Intro Halo guys, balik lagi di K-Channel Di video kali ini kita akan membahas soal Google Camera versi 7 di Xiaomi Mi 90 Namun kali ini saya akan lebih fokus ke fitur astrofotografinya Dan cara mengambil foto bintang yang impresif dengan menggunakan aplikasi ini Oke, nggak pakai lama, langsung saja kita mulai Sebelum kita masuk ke video intinya, jangan lupa klik tombol subscribe dan ikon loncengnya ya guys Agar kalian tidak ketinggalan video-video merek lainnya dari channel ini Oke, sekarang kita masuk ke cara setting APK Google Camera versi 7 ini Untuk mulai menggunakannya, pertama-tama kalian download terlebih dahulu APK Google Camera versi 7 ini Yang link downloadnya sudah saya sertakan di kolom deskripsi video di bawah Lalu install seperti biasa Setelah itu, buka aplikasinya Masuk ke setelan Lalu rubah beberapa pengaturannya, mulai dari menonaktifkan keempat opsi ini Jika sudah, klik lanjutan, lalu aktifkan Ctrl HDR Plus Klik kembali, lalu scroll ke bawah Dan masuk ke Advanced Lalu aktifkan Google Photo Terakhir, kembali ke tampilan awal Swipe ke bawah pada layar Lalu nonaktifkan Motion Dan rubah rasio ke 4 banding 3 Dan selesai Geekcam versi 7 sudah bisa kalian gunakan seperti biasa Namun seperti yang sudah saya sebutkan di awal Bahwa kali ini kita akan fokus ke cara menggunakan fitur Astro Fotografi Yang merupakan salah satu keunggulan dari Geekcam versi 7 ini Dan untuk bisa menggunakan fitur ini Kalian wajib menggunakan tripod Karena aplikasinya sangat peka dengan getaran Sedikit saja getaran pada HPnya Fitur ini tidak akan aktif Kalaupun aktif, hasilnya juga tidak akan sempurna Apalagi jika HPnya kita pegang menggunakan tangan Tapi saat kita menggunakan tripod Secara otomatis aplikasinya akan mendeteksi kestabilan smartphone kita Dan langsung mengaktifkan fitur Astro Fotografinya Syarat yang lainnya selain menggunakan tripod Pada setelahnya gunakan timer minimal 3 detik Serta rubah fokusnya ke infinity atau tak terbatas Untuk dapat mengetahui apakah fitur Astro Fotografinya aktif Adalah saat kita menekan tombol shutter Kamera akan mengambil gambar yang lebih lama dari mode biasanya Dengan waktu pengambilan gambar sekitar 1 menit Dan untuk hasil fotonya Dapat kita lihat bahwa gambar yang dihasilkan GFM versi 7 ini Memang jauh lebih baik dibandingkan stok kamera Khususnya pada mode malam seperti ini Gambarnya lebih terang, warnanya bagus Detail dan ketajaman gambarnya juga sangat baik Fitur Astro Fotografinya juga bekerja dengan baik Seperti yang dapat kalian lihat pada gambar berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke guys sekian dulu video kali ini Semoga baru manfaat! Jangan lupa klik tombol subscribe dan ikon loncengnya Dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya